Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa Wali Kota Semarang, Hefe Arita Gunaryanti Rahayu didampingi sang suami Alwin Basri dan juga anaknya Muhammad Farah Srazin Pradana melakukan coklit untuk Pilkada Serentak 2024 mendatang di kediamannya. Petugas mutahiran data pemilih atau pantarli bersama KPU Kota Semarang mendatangi rumah Wali Kota Semarang Hefe Arita Gunaryanti Rahayu di kawasan Banyumani, Kota Semarang. Petugas mendatangi rumah Wali Kota Semarang itu untuk melakukan pencocokan dan pelitian atau coklit untuk Pilkada Semarang 2024 dan diterima langsung oleh Mbak Ita yang didampingi suami Alwin Basri dan putra sematawayangnya Muhammad Farah Srazin Pradana. Mbak Ita menyebut proses coklit sebelumnya akan dilaksanakan pada 24 Juni 2024 yang lalu namun karena banyaknya kegiatan yang tidak bisa ia tinggalkan sehingga Mbak Ita meminta penggantian waktu. Yang sebenarnya sudah dimulai pada tanggal 24 Juni yang lalu tapi karena adanya berbagai kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan ada harganas dan sebagainya saya minta waktu pada hari ini dan Alhamdulillah tanggal 1 Juli 2024 ini keluarga kami bisa sudah melakukan coklit yang tadi sudah didata ada tiga orang jadi kepala keluarga, suami, dan saya, dan anak saya. Dan ini rencana satu bulan ya Pak ya untuk coklitnya sampai tanggal 24 Juli tapi Alhamdulillah saya hari ini sudah melakukan coklit. Mbak Ita menyebut coklit menjadi tahapan yang penting dalam menyukseskan Pilkada 2024. Selain didata, bagi pemilih baru yang belum terdatapun nantinya akan dimasukkan sebagai daftar pemilih tambahan. Oleh karena itu Mbak Ita pun mengajak masyarakat untuk bersedia dilakukan pencocokan dan penelitian oleh petugas Pantarli. Tentunya ini kan coklit ini kan untuk menentukan nanti ada pil pada ya yang serentak karena memang coklit ini kan kelanjutan pada saat pilek dan pil pres gitu karena kan mungkin ada yang di dalam masa ini kan ada yang mungkin meninggal kemudian ada anak-anak yang pemilih baru, pemilih pemula gitu sehingga pada saat coklit ini diharapkan ya data-data hal terkait nantinya para pemilih untuk pilkada di tahun 2024 nanti bisa balik dan bisa terselesaikan di dalam waktu satu bulan ini. KPU Kota Semarang sudah mengelar tahapan coklit sejak 24 Juni 2024 dan akan berlangsung hingga 24 Juli 2024. KPU Semarang menargetkan coklit bisa selesai dalam waktu tiga pekan. Coklit dilakukan untuk mendata seluruh pemilih yang sudah menuhi syarat bagi yang belum terdaftar nantinya akan didata dan didaftarkan dan yang sudah terdaftar tetapi meninggal atau pindah akan masuk dalam status TMS atau tidak menuhi syarat. Dengan 1,2 juta daftar pemilih tetap di Ibu Kota Jawa Tengah ini diharapkan seluruh warga dapat terdata dan bersedia untuk dilakukan coklit agar pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan sukses. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!